Terima kasih telah menonton Oke, beda dengan yang sebelumnya Ratna World ya Kita langsung aja masuk ke grup selanjutnya Waduh, grup selanjutnya apa nih ya Oke, ini grup kesukaan gue nih Fandu gue juga Dari YG Entertainment Yaitu adalah winner Let's go Oke, ini adalah winner salah satu boy group Besutan dari YG Entertainment Yang dimanda dari ajang survival ya Itu kalau gak salah Win ya Kalau gak salah ya, win ya Yang dimana mempertemukan Tim A dan juga tim B Kalau gak salah ya Yang menang akhirnya si winner inilah Oh, semacam kompetisi gitu Betul Yang dimana tadinya terdiri dari lima orang nih Sekarang nih terdiri empat doang Ada Jin Woo, Yoon, sama Huni Dan juga Minow Dan yang sempat keluar itu adalah Nam Tae Hyun Jadi sekarang berempat nih Nam Tae Hyun kemana dia? Nam Tae Hyun akhirnya dia keluar Karena ada mungkin apa ya Psikologis Psikolog Jadi dia udah gak jadi winner lagi Akhirnya hengkang lah istilahnya satu member Mereka fokus berempat Nah ini kan udah dari tahun 2014-an 2013-an lah ya Nah sekarang nih pas banget 7 tahun 2021 kontrak mereka akan segera habis Nah kira-kira nih dari Mas Reza sendiri Gimana untuk mereka winner nih? Gimana nih Mas? Ini kalau dilihat dari nama sih sebenarnya bagus ya Optimismenya yang sangat bagus Mereka ingin memenangi dunia idol grupan yang ada disana Gitu hanya mungkin secara optimisme ambisi yang sangat besar ini Belum terlalu seimbang dengan nanti apa Karya yang mereka sajikan itu Ya namanya karya ya Masih ada yang suka dan yang tidak gitu kan Lebih dominan karyanya itu Belum terlalu cukup memuaskan Memuaskan siapa? Management kan? Oh I see Gitu kalau penggemar udah pasti gitu kan Kalau penggemar udah dikeluarkan pasti sangat-sangat disukai Gue setuju Mas Kenapa? Karena memang YG Entertainment ini nih Agak-agak apa ya Ketat banget untuk Jadi misalnya nih ya Kayak winner ini nih Mereka nih bisa buat lagu sendiri gitu Memang kayak YG Trainee-trainee YG atau artis-artis YG ini memang dari pas mereka masih latihan lah ya Masih trainee lah bahasanya Ya kan Dia itu memang udah dilatih banget untuk bikin lagu-lagu sendiri gitu kan Dan memang untuk bisa lagu itu dimasukkan ke dalam album, mini album atau apapun itu Agak sulit gitu kan untuk memper apa ya Ah ini lagu masih belum bisa Gitu loh Ini belum bisa Jadi banyak ditolaknya gitu loh Karena terkadang kan terkadang ada gini Menurut si kreatornya ya Si yang menceritakan lagu Ini lagu akan bagus Akan booming Dan ini enak didengar Tapi setelah manajemen Enggak ini belum waktunya sekarang Atau enggak ada yang kurang Itu hal yang wajar umum Jangan kan di idol group ya Di band Sekelas band besar seperti misalnya Queen Itu tuh jadi hal seperti itu juga Gitu Ada Betul Oke jadi Lanjutkan lagi mas Jadi karena-karena Karya-karanya itu belum Diterima Belum tentu Diterima Dengan keadaan sepihak lah ya Dengan manajemen Itu akhirnya gimana tuh mas Nah itu akhirnya akan Menimbulkan Bukan kebuntuan ya Bukan mereka akan terus berkarya Tapi Akan terjadi suatu hal yang Suasana yang tidak enak diantara kerjanya Mereka akan sedikit terbatasi Ketika akan berkarya Tapi sisi positifnya mereka akan memporsir dirinya Untuk membuat karya Gimana sih manajemen Maunya seperti apa sih manajemen Perasannya udah bagus Kalo udah keren kok gitu Maunya apa lagi Maunya apa lagi nih Nah itu mereka akan Bersekeras Untuk membuat karya-karya Yang sesuai dengan manajemen Dan juga diterima oleh masyarakat luas Itu positifnya tuh Gitu Jadi tahun Kalau diperpanjang kontraknya Tahun nanti ke depan Itu akan tahun menjadi tahun yang Cukup lumayan berat lah buat mereka 2022 Yes Tadi kalau gitu Tandanya mereka akan melanjutkan kontraknya dong Kalau yang selesai ya Seperti itu Oke Melalui sahabat ya Tapi hubungan mereka fine-fine aja mas Mereka fine sih So far so good Asik loh mereka juga asik gitu kan Dari keempat member ini nih Kira-kira Yang paling sering bakal lebih Aktif lah Berkarya atau solo Atau apa gitu Kalau solo sih mereka Secara solo nyanyi langsung Itu sedikit sih Tidak akan Kemungkinan besar enggak akan Cuma untuk Nanti mungkin yang Paling pintar membuat lagu Dia akan Menjadi seorang Pencinta lagu Dan memberikan lagu-lagu Kepada solo-solo yang lain Jadi istilahnya kayak Dari entertainment sendiri Membaginya secara adil gitu ya Solonya ya Tidak ada yang menonjol banget gitu nanti Iya Oh isi Di salah satu mereka juga nih Ada yang Apa Bukan dominan ya Berkesempatan besar Untuk kerja dunia acting juga Oh iya Itu tuh Si Yun pasti Bener gak Emang dia Udah mengarah ke acting terus ya Kalau Yunnya Bener ya Yang ini mas Bener gak Oh iya Bener-bener Oke Jadi untuk winner Segitu kali ya So far aman-aman aja ya Tidak ada yang terlalu Mereka akan melanjutkan kontraknya Kita doakan terus aman selamanya Solid Terus Semakin maju Semoga tadi apa yang saya katakan Yang negatifnya tidak terjadi Sebaliknya malah yang bagus Yang terjadi Seperti itu ya Sedih gue kalau sampai winner This band kan No jangan Ini gue sarangnya banget sama winner Sarangnya itu apa Sarangnya aku cinta kamu Ih Ini sama normal Masa aku cinta kamu Itu kan bahasa Oh kesana Sarangnya Ini nya seren juga ya Oke deh Selanjutnya kita masuk ke grup yang keempat Yaitu adalah Lovelies Ini salah satu Apa ya Bisa dibilang ya Grup Girlband yang Sudah lama juga ya 2014 Cute ya Oke gimana Langsung aja Let's go Oke grup selanjutnya Lovelies nih Wah ini Salah satu grup yang Lama juga nih Lama ya Salah satu Girl group andalan dari Woolin Entertainment Waduh Adek-adeknya dari Infinite Waduh Pasti kalian tahu Infinite lah ya Kalau ke-perse baru ada yang apa Infinite-nya Nah Gimana nih mas Mereka ini terdiri dari berapa member Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh 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 member Banyak juga ya Iya Gimana nih mas Kalau yang dilihat ya Karena bisa dibilang Lovelies ini nih Apa ya Walaupun mereka udah lama nih di Woolin Tapi yang kalau saya lihat ya Dari kacamata Kipo Purs Analisa Kipo Purs Ini kayak kurang di Perhatikan lagi nih Dengan oleh manajemennya Dalam artian Belum banyak karya-karya baru Atau kembak-kembaknya nih Agak jarang gitu kan Ada apa Kayaknya untuk kemungkinan Mungkin mereka mau dilanjutkan Atau apanya Kalau kita Saya lihat ya Agak kurang gitu kan Tapi gak tahu juga nih Gimana kalau dari mas Reza lihat Nah yang pertama sih Mari kita Mendoakan yang terbaik buat mereka Buat Lovelies ini Semoga Sesuai dengan namanya Tetap dicintai Disukai gitu kan Dengan apapun yang terjadi Dan rasa cinta Dan kasih sayang dari Penggembar-pengembarnya Membantu mereka Khusususnya salah satu Membernya Menyembuhkan Depresi berat dirinya Dan selamat dari Keterpulukan juga Duh saya gak tegel ngomongnya Tapi semoga Jangan terjadi ya Tunggu tunggu Jadi dari ketujuh member ini Mas Reza ngeliat Ada satu member yang Agak depresi Sedang depresi berat saat ini Jadi ketika saya melihat Foto ini Ini ada dalam satu kondisi Saya melihat Dia ada di satu Satu kamar Di apartemen Dia di Ini kasur nih Di pinggir kasur Dia lagi nangis Lagi nangis parah gitu Lagi nangis parah Dan Gini-gini bro Waduh Gitu Jadi memang ada Potensi untuk ke arah Suicide gitu ya Iya Tapi semoga jangan ya Tapi kalau gitu Dia sudah melakukan Melakukannya dong ya Percobaan Iya Dia Tinggal ini aja Tinggal apa Tinggal Tinggal dorongan dari Iblis Iya Tinggal dorongan itu aja Maka kita doain Semoga dia bisa kembali Ke jalan Tuhan Mengadari dirinya Setiap masalah itu Pasti ada solusinya Itu asalkan kita kembali Kepada Tuhan Dan dengan dukungan support Dari para fans Fansnya Menyembuhkan dia Dia banyak sekali Beban pikiran Bukan pikiran Tekanan batinya Banyak sekali Antara dia Dengan pekerjaannya Dengan Teman Membersnya juga Oh ada Keregangan lah ya Ini kalau Kalau gue salah Tolong dikoreksi ya Ini satu mereka Ada yang deket banget Ada yang sahabat banget Ada yang sahabat banget Dan Ada konfliknya juga Dari sahabatnya itu Kalau soal kontrakan Perbanan atau enggak Kemungkinan sih Mereka masih dipertahankan Hanya digantung Oke Gitu Digantungnya Karena mereka ada satu Idol group yang lama juga Gitu Karya mereka memang jarang Karena itu dia Terlalu banyak konflik Yang ada di dalam grup tersebut Dan manajemen Dan manajemen Oke siap Siap Manajemen Promotor Dan Udah lah Saya gak twigan nih Kalau dilanjutin Ngomongin Terlalu banyak ini Semoga jangan terjadi Tapi saya penasaran sih Mas Reza ya Untuk si yang tadi nih Yang depresi itu Kalau mas Reza lihat nih Dalam Pernaturalnya lah ya Udah ada yang nempel belum Dalam artian Bisikan-bisikan Karena kan Orang-orang yang begini Paling disukain mas Biasanya udah langsung Wah auranya hitam nih Makanan gue Yes Orang-orang yang depresi Yang cenderung terdorong Untuk melakukan bunuh diri Atau suicide Itu adalah Kalau biasanya iblisnya berhasil Itu dia menempatkan reward Iya Power up lah bahasanya Power up Naik level Dan disini udah ada belum? Sudah sangat kuat Waduh Jadi udah tinggal Sedikit lagi ya Kalau kayak gini nih Solusinya harus kayak gimana mas Mungkin ya fans-fansnya dengar Terus bisa Ya mungkin memberitahulah Mungkin ada beberapa nanti tweetnya Atau apanya yang nyampe Ke dia nih Yang pertama gini Perkuat perbanyak doa Doa aja ya Kepada Tuhan Menurut kepercayaan dia ya Menurut kepercayaan masing-masing Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan Kepada Tuhan Itu adalah Kita berkomunikasi dengan Tuhan pencipta alam Tuhan semesta Menciptakan semua makhluk Manusia Iblis dan lain sebagainya Ketika doa itu menghujam langit Dan sampai Lalu dikobulkan oleh Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Iblis apapun bisa musnah Fansnya banyak Doakan yang terbaik Doakan keselamatan Betul Oke itu pesen dari mas Reza Razia Jadi Wah ini lumayan juga sih juga Iya nih Kalau saya bisa Semoga ya Artikelnya tiba-tiba gak ada gitu kan Maksudnya ada yang kayak gitu Jangan sampai Dan kita mohon lah Untuk para teman-teman fansnya Dari Lovelies ini Untuk mendoakan selalu ke para member semua ya Dan juga terus berkarya Ini kalau bisa saya ke Korea sekarang Boleh Nanti ya nanti ya Tapi saya gak bisa bahasa Korea Waduh Di badan cedangnya susah Oke Dek Mungkin Lo please gitu aja dulu kali ya Kita masuk ke grup yang selanjutnya Ya itu Sebenernya sih sudah sih ya Mereka sudah dinyatakan Bukan bubar Tapi ya hengkang dari manajemennya Ya itu adalah God's Heaven Nah sekarang kayak gimana Langsung aja Let's go God's Heaven Nah ini adalah salah satu boy group Yang bisa dibilang Kemarin banyak banget dibicarakan Karena Banyak banget fansnya Itu adalah Agassi Ya kan Bersedih lah Bisa dia bilang Karena Mereka Walaupun tetap dinyatakan Mereka keluar dari manajemen Tapi mereka sendiri bilang Oh enggak kok Siapa yang bilang Kita tetap God's Heaven katanya Tapi kan kita gak tau nih Kenapa alasannya mereka Mungkin hengkang dari manajemen Ada yang bilang katanya Select dengan manajemen Ada yang bilang dengan Mungkin trash antar member Gak tau juga ya Kayaknya sih baik-baik aja gitu kan Nah apa yang Mas Reza lihat Kalau yang tadi X Jangan dulu Mas Reza Kita akan mengupas Lebih dalam lagi Tentang God's Heaven Ya kan Atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan Soal God's Heaven Kayak gimana Di episode selanjutnya Kita akan fokus Mengkuat dari God's Heaven Karena kalau mau diuburin panjang banget Panjang banget Ya kan mungkin per membernya Atau kayak gimana Akan kita coba gali lagi Apalagi suara hengkang dan enggaknya tuh Betul Ya kan Dan mungkin kayak Mereka kan akhirnya udah hengkang nih Dari manajemen Fokus ke solo karir Mungkin ada gak sih ya Kelihatan potensi Paling suksesnya siapa Kayak gimana-gimana Nah mungkin karasana Pokoknya ya kan Tungguin aja Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Biar nanti untuk next-next content selanjutnya Kalian mendapatkan notifikasi Dan untuk mendapatkan notifikasi lebih jelas Bunyikan Nyalakan Itu tuh bell Bell Yang di sebelah pojok kanan Tink Tink Biar ada notifikasi Ketika nanti kita mengupload konten selanjutnya Mungkin itu aja kali mas ya Untuk konten kita pada hari ini Jadi Kesimpulannya adalah Teruslah yang namanya Men-support dari idol kalian Walaupun idol kalian sudah menyatakan Keluar dari entertainment tersebut Ya Kalau kalian fans sejati Fans sebenarnya Kalian tetap mendukung keputusannya Mereka Apapun itu ya mas ya Dan satu hal yang perlu kita pahami Teman-teman semua Kepopers atau dreamers semuanya Yang namanya takdir itu Apa yang sudah terjadi Kalau belum Masih kita bisa berubah Dan apapun yang kita lakukan Itu berpengaruh Dengan apa yang kita dapatkan Jadi hati-hatilah berbuat Hati-hati berpikir Supaya kita bisa menyelamatkan diri kita Dengan apa yang belum terjadi di depan Kita punya free will Jadi tentu kan hidupmu Dengan cara berpikir yang baik Berbuat yang baik Dan berkata yang baik Mantap Oke lah Kalau kayak gitu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi Silahkan komen di bawah Kira-kira ada konten chemis ini Kalian ingin Request Request Coba dong bahas ini Bisa aja langsung komen di bawah Ataupun juga Mungkin kalian ada pertanyaan yang Aku kayaknya masih penasaran soal red velvet tadi sih ya Kayaknya gak cukup Kalau cuma berapa menit doang Kalau di kupas tuntas Kalian punya pertanyaan lagi Langsung aja komen di bawah Pokoknya apapun itu Pokoknya dukung lah Dari konten chemis kita Pada hari ini di Dreamers Network ID Oke Kalau gitu jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas Reza juga nih Siap Di apa mas? Ada di sini Ada di sini Tadu, gimana? Reza Rahasia Reza Rahasia Dan juga mungkin ya kalian nih Ah ini mah Apaan nih? Indigo-indigoan Supaya-saya ngeliat-ngeliatnya cece gitu Langsung liat aja deh Youtube-nya Mas Reza sendiri ya Sudah subscribernya lebih gede ya Pastinya kalian bisa liat Apa ya bisa dibilang ya Ya kayak gimana Mas Reza lah ya kan Kayak gimana dengan konten-konten lainnya Ada di Youtube channelnya Reza Rahasia juga ya Dan juga pastinya gue di Jangan lupa ya Di follow Instagram gue juga Ke channel gue juga gak apa-apa boleh Promo sih ya Dreamers ya Dan pastinya Pastinya follow Instagram dari Dreamers juga Yaitu di Dreamers Radio Yap Kalau gitu saatnya kita pamit Terima kasih Mas Reza Sampai jumpa di next content Aku Bo Sampai jumpa Salam namai Seluruh angan Bye-bye Kapsamita 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 Kapsamita